Namo Ketua DPRD Tepo Agus Rubianto disebut-sebut terlibat dalam kasus gratifikasi Zumizola. Iko berdasarkan dakwan jaksa KPK dan keterangan saksi IIM waktu menjadi saksi Zumizola dalam sindang kedua di pengadilan tipikal Jakarta. Bahkan Ketua DPRD Tepo Agus mempunyai perani yang cukup mencengangkan yakni memindahkan mantan kejati Jambi John Walling Sempurba waktu Zumizola menjabat sebagai gubernur Jambi. Nengohaliko masyarakat Tepo mengaku kecewa atas keterlibatan Agus. Waagol menyebut seharusnya wakil rakyat memberi contoh yang baik. Masyarakat tentunya kecewa terhadap adanya kasus korupsi di dalam pejabat yang tersandung kasus korupsi. Karena seharusnya mereka memberikan contoh dan mewakilkan rakyat benar-benar bertanggung jawab atas jabatan yang diembannya. Hal senada juga disampaikan waagol lainnya. Dengan adoe kasus ikut tentu terbongkar caro pejabat dan juga kontraktor dalam bekerja membangun daerah. Dan diri memaklumi kalau banyak jalan yang rusak. Padahal pekerjaannya baru dikerjakan beberapa bulan. Sementara itu Kabupaten Tepo mendapatkan beberapa pembangunan dari provinsi Jambi berkisah puluhan miliar rupiah macam jalan Padang Lamo, jalan Simpang Lopon, dan juga jalan Morotabea.